Halo, apa kabar Zodiac Sagittarius? Di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya, mudah-mudahan resonate untuk kalian. Oke, kita mulai aja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, Zodiac Sagittarius ya. Di sini aku akan, oh iya, aku sudah mengambil kartu oracle-nya, past life relationship ya di sini. Oke, kemudian ada pentacles, page of pentacles, ada nine of swords, ada two of wands, page of wands, seven of pentacles, four of swords, strength, ada three of swords, dan four of wands. Ini bercerita tentang apa? Ini bercerita tentang masa lalu. Tapi masa lalu-nya tentang apa? Oke, bisa kamu sesuaikan aja ya. Aku membacakan secara garis besar ya, karena ini kan membacanya secara general. Tidak aku bacakan untuk individu, jadi bisa kalian sesuaikan saja pada situasi yang terjadi sekarang, yang terjadi pada kalian ya. Oke, jadi begini. Ada yang sudah kalian jalani selama ini, gitu ya. Entah ini pekerjaan, entah ini suatu hubungan, percintaan, intinya sudah ada yang kalian jalani sekarang. Dan kamu ya sudah menikmatinya untuk menjalani ini, gitu ya. Pada situasi ini tuh kamu sudah menikmatinya, kamu sudah berfokus pada situasi ini, pada apa yang telah kamu lakukan ini. Di masa lalu kamu nampaknya ada situasi yang sangat menyakitkan. Ada situasi yang membuat kalian merasa sedih, membuat kalian merasa terbebani, membuat kalian depresi, sulit tidur, gitu ya. Dan bisa jadi, itu masih terasa sampai sekarang, gitu ya. Ya, kadang kalian masih sulit tidur, kalian masih kepikiran tentang, bisa tentang seseorang, intinya tentang suatu masa lalu, ya, gitu. Nah, disini juga kamu masih ada yang kamu harapkan, ya. Bisa itu tentang sebuah hubungan, ya. Karena disini ada ones, two of ones, ya. Two of ones, ada suatu hubungan yang kalian masih tunggu. Ada juga sesuatu yang kalian tunggu itu tentang, akankah karir kalian itu bisa maju, gitu ya. Bisa maju. Sebenarnya, potensi-potensi dalam diri kalian itu sudah baik banget. Jika kalian bisa jalan, menjalaninya, gitu ya. Intinya kalian ada action, ya. Dari apa yang ada dalam diri kalian. Misal, kamu itu bisa melukis, misalnya. Kamu itu punya potensi dalam bidang seni, yaitu melukis. Nah, potensi ini bisa akan ada hasil kalau kalian mau action untuk mengerjakan pekerjaannya, ya, misalnya melukis, gitu ya. Atau kalian mendesain sesuatu, gitu kan. Itu akan ada hasilnya. Tapi kalau misalkan kalian stuck, gitu, tidak mau action, ya, gak akan ada gunanya. Jadi ya, kalian menunggu hanya menunggu saja dan tidak akan ada hasilnya, gitu ya. Di sini, itu kenapa bisa masih juga kamu merasa bingung, masih juga merasa lelah, masih kepikiran, gitu ya. Masih merasa tersakiti. Itu karena adanya perbedaan keyakinan, perbedaan prinsip, perbedaan pemahaman. Nah, bisa ini perbedaan pemahaman antara pemikiranmu dengan hatimu, gitu ya. Ya, karena di sini ada strength, gitu. Ada strength. Three of swords ini ada di bawahnya nine of swords, gitu. Jadi, kamu pusing masih merasa jelimet, gitu ya. Karena adanya perbedaan pemikiran, pembedaan prinsip, perbedaan keyakinan. Entah bisa antara dirimu dengan apa yang kamu pikirkan, gitu ya. Jadi, masih belum seimbang. Jadi, kamu masih di sini bingung, gitu. Padahal, jika kalau kamu, ya, bisa melakukan strength ini, ya, potensi yang kamu miliki ini, kamu bisa action, kamu akan mendapatkan wants. Nah, kenapa aku bilang begitu, bisa mendapatkan four of want ini, kebahagiaannya four of want ini, hasil dari jari payah, gitu. Hasil dari tindakan, gitu. Nah, di sini kan ada dua orang, ya, yang mengangkat bunga. Nah, ini, mengangkat bunga di tempat pilar, gitu kan. Nah, ini kartu tentang kebahagiaan, tentang keluarga juga bisa. Tentang adanya suatu finansial yang meningkat, bisa. Ya, adanya juga tujuan yang tercapai di sini, gitu. Ya, di sini kartu ini menceritakan seperti itu. Kenapa bisa aku bilang kayak gitu? Karena di sini, dari hal yang kamu tunggu-tunggu ini, dari kartu two of want ini, dikonfirmasi oleh four of want. Jadi, apa yang kamu tunggu ini, bisa akan terrealisasikan dengan kebahagiaan atau keberlimpahan. Tapi, harus adanya action. Ya, ya. Karena di sini juga ada kartu kan, page of pentacle tuh. Ada yang sudah kamu mulai, kan. Ya, ada yang sudah kamu mulai. Nah, dikonfirmasi oleh the strength. Nah, apa yang sudah kamu mulai ini, kamu itu punya potensinya, gitu. Misal, kamu itu kan seorang desain, desain interior. Oke, misalnya ya, desain interior. Kamu itu sudah punya potensinya. Potensinya, misalnya kamu bisa melukis, kamu bisa menggunakan komputer atau aplikasi-aplikasi. Ya, aplikasi-aplikasi untuk membuat desain, gitu ya, misal. Nah, kalau kamu bisa merealisasikan, ya, atau bisa action, dari apa yang kamu tunggu ini, bisa menghasilkan ini. Gitu, nyambung ya. Ya, gitu. Cuman, kenapa di sini kamu masih kepikiran? Ya, karena kamu masih ragu. Di sini aja kamu masih ragu. Terhadap pemikiran kamu di sini. Dengan hati kamu. Ya, makanya kamu di sini masih merasa sakit. Masih masuk kepikiran, gitu. Masih kesulitan tidur, masih banyak yang kamu rasa berat, gitu ya. Oke. Nah, tapi tenang aja. Di sini kamu akan action kok, gitu ya. Itu kapan? Ya, itu sesuai dari keinginanmu sendiri, gitu. Tidak bisa orang lain yang memaksa, gitu ya. Karena di sini ada page of one. Akan ada suatu tawaran, bisa suatu tawaran kerja, ya. Kalau misalnya tentang percintaan, ada suatu tawaran hubungan atau komitmen di sini. Tapi di sini kayaknya sih lebih ke tawaran pekerjaan, gitu ya. Tapi ya bisa ada kemungkinan tentang tawaran hubungan, gitu. Nah, malah di sini tentang pekerjaan, ya itu tadi. Ya, akan ada tawaran dan kamu akan mulai action di sini. Ya, dan kamu akan menunggu pentacle-pentacle ini untuk datang, gitu ya. Asal kamu action dulu di sini. Di sini kan udah ada apa yang kamu mulai, kamu sudah ada potensi, Tapi kamu masih meragukan, tapi tenang aja. Kalau kamu mau action di sini, kamu akan menghasilkan pentacles, ya. Dari apa yang kamu bingungkan, apa yang membuatmu sakit, karena kamu masih belum menyeimbangkan antara pikiran dan kemampuanmu, ya. Makanya kamu di sini masih disuruh menunggu pentacles, ya. Ya, intinya kamu harus ada action dulu, baru kamu akan bisa menunggu pentacles ini datang. Ya, gitu. Semua yang kamu tunggu, ya. Dan itu apa yang kamu tunggu adalah sebuah keberlimpahan, itu juga harus diimbangi dengan rasa syukur dan tetap berdoa untuk meminta kepada sang pencipta untuk kamu bisa terus bisa bergerak, melakukan action, gitu ya, bisa. Atau kamu diberikan kemudahan, ya. Karena di sini juga ada four of sword, gitu. Kenapa? Karena di sini, di atas ada three of sword, ya. Dan juga di sini ada peti mati yang satu, sword-nya. Gitu ya. Intinya kamu di sini sudah mulai lelah, gitu ya. Karena kamu di sini hanya menunggu, gitu. Menunggu, padahal action kamu itu ya baru, baru-baru banget kamu mulai, gitu. Ya. Tapi intinya di sini, kamu harus bisa menstabilkan antara pikiran dan keinginan agar kemampuan kamu ini bisa terrealisasikan. Bahwa di sini kan, ya, past life relationship itu bisa tentang sebuah hubungan. Kalaupun ini tentang sebuah pekerjaan, di sini intinya, you know, have, you have known each other before. Kamu sudah tahu sebelumnya. Jadi kamu itu sebenarnya sudah tahu kemampuan diri kamu, misalnya dalam suatu karir, ya. Kamu itu sudah tahu, gitu. Apa yang bisa kamu lakukan, gitu. Kalau ini tentang sebuah hubungan romance, ya. Misalnya gini. Ini adalah suatu yang telah kamu jalani, ya. Kenapa? Sehingga kamu merasa masih sakit, gitu. Karena ada yang kamu tunggu, ya. Potensi untuk kamu bisa bahagia, ya. Bisa mendatangkan sesuatu yang stabil dalam hubungan, ya. Tapi kamu ragu, gitu. Misalnya nih, kalian sedang ada cekcok, gitu ya. Akhirnya kalian sedang off, gitu lah. Sedang berpisah, sedang istirahat dalam hubungan ini. Nah, ada potensi ini akan bisa balikan jika kamu ada action. Nah, actionnya itu tidak boleh kalian ragukan antara pikiran kalian dengan hati kalian. Disitu, disini, ya. Kalau kalian bisa menstabilkan pikiran dan hati kalian. Sehingga kalian bisa action di sini. Kalian akan bisa menjalani suatu hubungan yang bahagia. Nah, itu bisa kalian back kembali pada orang atau hubungan dengan orang masa lalu, ya. Tapi dengan cara yang baru, dengan tawaran yang baru, dengan hubungan atau gaya hubungan yang baru. Atau bisa jadi ada orang baru yang akan menawarkan hubungan baru di sini. Gitu ya, dengan orang yang baru bisa seperti itu, ya. Nah, disini kamu tinggal menunggu. Yang penting kamu ada action. Karena disini kan baru tawaran, tuh. Kalau kamu actionnya kan, maka kamu sudah mulai bekerja, ya. Mulai menjalannya, intinya, ya. Menjalani hubungan. Kamu disuruh menunggu dan kamu disini untuk bersabar. Bersabar disini, ya. Kamu disuruh menjalaninya, disuruh untuk menunggu, untuk bersabar disini. Tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap yakin dan percaya. Gitu ya. Maka disini hubungan itu akan terrealisasikan dengan baik. Gitu ya. Maka ada suatu hubungan yang terjalin. Gitu, kalau ini tentang hubungan percintaan, gitu ya. Oke, bisa kalian sesuaikan aja situasinya dengan situasi kalian sekarang. Karena aku membacakan ini secara general, ya. Tidak pada satu orang, gitu ya. Jadi ceritanya itu, aku ambil garis besarnya aja. Gitu ya. Tidak pada satu moment. Tidak pada satu situasi, gitu. Aku membacakannya secara general, secara garis besarnya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan resonate dengan apa yang aku bacakan dengan situasi kalian saat ini. Jika belum resonate, atau kalian memang belum paham dengan apa yang aku bacakan, ya mungkin ini bukan situasi kalian. Gitu. Mungkin pembacaan berikutnya akan sesuai dengan situasi kalian, ya. Jadi, tidak usah kalian paksakan. Gitu ya. Oke, salam sejahtera untuk kalian semua. Dan bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton!